A.M. Pria Lajang Warga Tanjung Balai Karimun diamankan oleh petugas Satres Kimpores Tanjung Balai Karimun karena menyodomi 13 anak laki-laki di bawah umur. Perbuatan bejak tersangka dilakukan sejak 2016 lalu hingga akhir Desember 2017 kemarin. Modus yang dilakukan tersangka dengan cara mengimimingi para korbannya dengan uang sebesar 30 hingga 40 ribu rupiah. Yang lebih keji, perbuatan tersangka pernah dilakukan di rumah korban saat orang tua korban tidak berada di rumah. Terungkapnya perbuatan bejak tersangka bermula dari laporan salah seorang korban kepada orang tuanya. Tak terima anaknya disodomi, kemudian orang tua Kus melaporkan A.M. ke Pores Tanjung Balai Karimun. Tersangka terancam pidana penjara selama 15 tahun.